Intro Memasuki era milenial seperti ini, beberapa budaya lama secara perlahan sudah mulai ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, budaya lama akan mengalami seleksi alam. Mungkin karena dirasa kurang pas untuk diterapkan lagi. Namun berbeda dengan warga Kelurahan Kanegoro, Kecamatan Kartohar Joko, Tamadiun, Jawa Timur yang masih tetap mempertahankan tradisi lama yaitu Sedekah Bumi. Sedekah Bumi merupakan sebuah ritual budaya peninggalan Nenek Moyang sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rejeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Di tengah pandemi ini, warga Kelurahan Kanegoro, Kecamatan Kartohar Joko, Tamadiun, Jawa Timur tidak melewatkan kesempatan untuk melaksanakan perayaan Sedekah Bumi. Justru, kegiatan ini dijadikan ajang untuk bermunajat mengusir bala atas musibah yang sedang menimpa tanah air. Kegiatan Sedekah Bumi ini juga sebagai bentuk tasyakuran panen raya kelompok Tani Lestari, Kelurahan Kanegoro, Kecamatan Kartohar Joko, Tamadiun, Masa Tanam 2019-2020. Dalam acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Kota Madiun, Dinas Pertanian Kota Madiun, Kepala Desa, dan Masyarakat Setempat. Tradisi Sedekah Bumi atau tasyakuran ini sangat unik. Masyarakat berbondong-bondong membawa makanan hasil bumi yang sudah diolah ganjajanan tradisional. Petual Sedekah Bumi ini pun dilaksanakan di tempat terbuka. Warga bersama-sama membaca doa agar panen raya tahun ini mendapatkan keberkahan yang melimpah. Memang acara ini kita kemas dengan menjajah karena kemarin, kemarin, nabi nilang buka. Alhamdulillah bisa menjelaskan baik. Akhirnya saya bersama pelompok tani membuat diadakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mewujudkan tasyakuran atau setekah. Dengan harapan semua panen ini bisa baik dan selanjutnya juga baik. Dan sekaligus petani atau pengharap diberikan kesehatan lahir dan batin. Itu tunjuan utama untuk kegiatan tasyakuran pada hari ini. Harapan kedepannya karena ini baru pertama dan saya juga memimpin baru tahun ini secara resmi kalau di Indonesia baru PLT kita kerjasama dengan petani apapun yang bisa kita lakukan bersama dengan jalan bersawarah, dengan berbakat kegiatan atau semacam ini tradisi desa. Kalau memang perlu dilaksanakan kita tetap kita laksanakan. Dengan harapan kita utamanya rasa terima kasih kepada Tuhan kita. Karena panen kita Alhamdulillah mulai kapan mulai panen-panen itu selalu baik terus. Dan harapan nanti panen berikutnya seterusnya nanti bisa sebaik. Dalam acara tasyakuran tersebut juga disuguhkan kesenian reyok untuk menghibur masyarakat yang datang dalam acara tasyakuran panen raya. Dengan harapan agar panen raya tahun ini menjadi berkah untuk para petani yang ada di desa setempat dan masyarakat tetap menjaga kelestarian tradisi dari nenek moyang terdahulu. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV Dari Madiun, Kusnanto, Kusnanto, Kusnanto